siapkan alat dan bahannya buat slipknot lalu buat dua belas rantai satukan dengan rantai yang awal dengan slipknot lalu kita buat tiga rantai kita masuk di rantai yang pertama kita buat tusuk puff sebanyak 5 kali 1 2 3 4 5 ambil benang lalu selesaikan lalu buat tiga rantai 1 2 3 kita masuk di lubang ini kita buat 5 kali tusuk puff 1 2 3 4 5 dan kita masuk di lubang yang sama di awal tadi disini ya kita buat 4 double crochet tidak selesai 1 2 3 4 selesaikan hanya di bagian yang double crochet tidak selesai ini ya ini ambil benang kita habiskan 4 benang atau di bagian kita membuat single crochet tidak selesai ini 1 2 3 4 nah disini ya seperti ini kalau sudah ambil benang lagi dan habiskan semua nah seperti ini kita buat lagi tiga rantai dan dibalik sekarang kita masuk di rantai ini rantai yang pinggir ini ya buat 5 kali tusuk puff lalu kita masuk di bawahnya disini kita buat 4 double crochet tidak selesai ambil benang selesaikan hanya di 4 benang atau di bagian double crochet tidak selesainya tadi ya seperti ini kalau sudah ambil benang kalau sudah ambil benang baru selesaikan semua buat 3 rantai buat 3 rantai lalu dibalik masuk lagi di rantai yang pinggir ini ya buat 4 kali maksudnya 5 kali tusuk puff lalu double crochet tidak selesai ini 4 kali lalu double crochet tidak selesai ini 4 kali oke lalu saya tar �mbungiβαkan double crochetnya selesai ini 4 kali dan selesai ini 4k kembungkan double crochet-nya lalu ambil benang dan selesai Tidak selesai Selesaikan bagian double crochetnya dulu Baru selesaikan semua Seperti ini ya hasilnya Lanjutkan Sampai setinggi 17 cm Kalau sudah sepanjang 17 cm Ini kita buat pengaitnya lagi Buat 12 Rantai Lalu Kembali ke rantai yang awal Dan buat slip stitch Satu Dua Dua kali slip stitch ya Lalu putus benangnya dengan korek Dan rapi-rapikan sisa benangnya Lalu pasang kancing di bagian ujung-ujungnya Dan sekarang konektor masker rajutnya sudah jadi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya